Welcome to Gibeon Church, ini tempat bukan untuk orang sempurna, tapi tempat dimana kita semua disempurnakan dalam kasih karnia Tuhan. Jadi kalau belakangan kita hidup di Surabaya, kita pasti merasakan satu hal yang saya rasa semua orang merasakan, yaitu panas. Benar ya, belakangan Surabaya panas banget kan, kadang bisa sampai 38 derajat, 30 derajat, kadang kalau nyetir pingin emosi gitu, pingin marah-marah sama orang gitu kan. Nah ini adalah salah satu cara yang kita lakukan kalau misalnya lagi panas, biasakan kita pasti merasa haus kan ya, pingin nyari yang segar-segar gitu. Kadang kita bisa minum soda yang berbagai merek, dari merek A sampai merek Z gitu, soda kan banyak banget ya. Atau kita kadang bisa nyari es, esnya kan banyak, es campur, es duren, es nangka, es coret, ya banyak es lah. Tapi saya rasa kita bisa sepakat dalam satu hal, bahwa dari semua yang kita cari, yang kita minum itu, hanya satu yang berguna buat tubuh kita, dan hanya satu yang benar-benar bisa memberikan kita kelegaan, yaitu air putih. Setuju ya? Karena kalau misalnya kita minum soda kan belum tentu sehat buat kita kan, apalagi orang bilang kalau soda tuh gulanya tinggi, ininya gak bagus, itunya gak bagus, semua gak bagus, yang bagus cuma air putih gitu. Jadi saat kita haus, misalnya kita minum soda, mungkin lega, tapi hanya untuk sementara. Kita akan cari minuman yang lain buat membuat kita merasa lebih lega lagi gitu. Nah saya rasa dalam kehidupan kita sebagai Kristen juga sama. Kadang itu, kita tuh berusaha mencari kelegaan, karena gini, bahasa yang paling umum sekarang, pas juga kebetulan dengan topik tema dari kotbah siris dari Gibion ini, sekarang kan social media is not real. Jadi saya rasa semua dari kita semua sih memakai social media. Dan di social media itu adalah sumber dari rasa tidak aman kita. Contohlah, mungkin gak pakai Instagram atau gak pakai Facebook, kita semua pasti punya WhatsApp group. Tiba-tiba, ada broadcast, telah ditemukan teknologi apa, penemuan terbaru. Ternyata untuk menghaluskan kulit cocok, paling cocok pakai kulit durian. Semua kayak, wah kulit durian paling bagus buat kulit gitu kan. Dan semakinnya, sebar-sebar broadcast-broadcast. Dan buat kita tuh mikir-mikir, benar gak ya kulit durian itu bisa buat kita kulitnya lebih bagus. Atau, kita ngeliat Instagram orang lain, dan membuat kita tertekan sendiri. Sehingga kita berusaha mencari kelegaan di tempat lain. Yaitu mungkin kita shopping lebih banyak, atau kita beli barang yang untuk membuat diri kita lebih happy gitu. Tapi Yesus tuh berkata, di Matthew 11 ayat 28. Matthew 11 ayat 28. Oke, sama-sama kita baca ya. Satu, dua, tiga. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dibilang gini, kalau di bahasa Inggrisnya dibilang, I will give you rest. Rest itu artinya, kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu rest. Yang kerennya gini, Tuhan tahu kita pasti punya masalah kan. Tuhan tuh gak bilang, oke, kalau kamu mau melepas dari masalahmu, kamu harus menuruti lima langkah, agar kamu hidup lebih sukses. Atau, tujuh langkah, biar kamu melalami terobosan dalam hidup kamu. Enggak, saudara. Yang keren kalau dibilang gini, Marilah kepadaku. Dia bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus tuh gak ngasih cara. Yesus tuh memberikan dirinya kepada kita. Biar kita bisa merasa aman. Bagaimana kita bisa merasa aman, saudara? Karena Yesus tuh mati di kaya salib. Menebus semua dosa kita. Menebus semua kehidupan kita. Yang dulunya mati, kita punya kehidupan di dalam dia. Itu sebabnya kita bisa merasa aman. Kadang kita gak sadar, saat kita dalam kesusahan, kita selalu melakukan yang terbaik menurut kita. Semua kekuatan kita dan kita merasa bangga. Tapi kita gak sadar, semua kekuatan yang kita punya itu juga dari Yesus, dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, saudara. Jadi biarlah hari ini menjadi sebuah reminder. Bahwa dalam kesusahan kita, dalam semua masalah kita, hanya Yesus yang bisa memberikan kita kelegaan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita rasa aman. Terima kasih.